Rabu pagi wakil wali kota Sarolangun Hilalatil Badri mendapat penganugerahan gelar adat dengan gelar Adipati Setio Negeri. Penganugerahan ini juga sekaligus pelepasan secara adat istiadat Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun pada akhir masa jabatan sebagai kepala daerah di Kabupaten Sarolangun. Penganugerahan gelar adat kepada Datuk Hilalatil Badri Wakil Bupati Sarolangun dengan mengemban gelar yang disandang Adipati Setio Negeri. Sementara Cak Endera Bupati Sarolangun di masa kepemimpinannya sebagai Bupati berpasangan dengan Bahru Rozi, terlebih dahulu telah mendapat gelar Temenggung Setio Rajo. Arakan-arakan penganugerahan adat pada Wakil Bupati Sarolangun Hilalatil Badri ini memasuki Rumah Dinas Bupati Sarolangun disamput langsung oleh Ketua Lembaga Adat Melayu Kabupaten Sarolangun Helmi dengan seekor kepala kerbau. Penyembatan penghargaan ini dihadiri oleh Wakil Gubernur Jabi Abdul Lasani beserta pemangku kepentingan lainnya dari Kabupaten Kota dalam Provinsi Jabi. Dikatakan Cak Endera, masih banyak yang harus dibenahi selama masa kepemimpinannya, namun semua program dan misinya dalam membangun Kabupaten Sarolangun yang sebelumnya tertinggal menjadikan Kabupaten yang setara dengan kota dan kabupaten lainnya dalam Provinsi Jabi dinilai sudah terwujud. Cak Endera dengan gelar kebesaran adat Temenggung Setio Rajo ini juga mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada semua masyarakat Sarolangun yang telah bersinergi membangun Sarolangun menjadi lebih baik dari sebelumnya. Selain itu dirinya juga mengucapkan selamat kepada Wakil Bupati Hilalatil Badri yang disematkan kepercayaan oleh Lembaga Adat dengan gelar Adipati Setio Negeri. Terima kasih atas keuntungan semua. Dan tentu dalam kami memimpin 16 tahun banyak kekurangan. Saya tahu saya sendiri banyak kekurangan dalam memimpin masyarakat. Tidak mudah untuk memenuhi semua kebutuhan masyarakat yang sebanyak. Sementara itu Helmi, Ketua Lembaga Adat Sarolangun mengucapkan rasa syukur dan terima kasihnya kepada Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun yang telah mengaptikan diri untuk Sarolangun. Dengan pelepasan secara adat yang menunjukkan habisnya masa kepemimpinan Bupati Jenghendra dan Wakil Bupati Hilalatil Badri ini, dirinya harap pemikiran dan silaturahmi dapat terus terjalin. Kalau kita pergi ke umum, Bupati Jenghami masih ada. Walaupun kita tak bisa di bantung, silaturahmi tetap akan kami jatuh. Sementara itu Wakil Gubernur Jambi Abdul Lasani dalam sambutannya menyampaikan, Bila pemangku adat, pemerintah dan ulama sejatinya selaras dalam menegakkan adat yang bersendikan syarat, syarat bersendikan kitabullah. Kalau kita sebagai pemurus lembaga adat, apalagi kita senang punya kelar-kelar khusus lembaga adat ini, benar-benar melaksanakan apa yang menjadi tugas dan beban yang tanggung jawabnya adalah, Insya Allah itu bisa menjadi lataran, turunnya, keberkahan dari Allah SWT. Selamat tinggal di Cek TV Melaporkan.